Alkisah, ada seorang santri yang bernama Kang Jablut. Ia adalah salah satu santri dari Kiai Wakidi. Kang Jablut merupakan salah satu santri yang dianggap senior, karena sudah lebih dari 10 tahun ia nyantri di pesantren Kiai Wakidi. Walaupun sudah lama, ia masih saja belum paham. Jablut pun pergi ke tempat sepi. Ia merenung karena merasa berbeda dari teman yang lainnya. Ia merasa paling bodoh sendiri. Ia merasa paling berbeda dari teman yang berbeda dari teman yang berbeda dari teman. Pekerjaan ini pun diterima Jahblut dengan senang hati. Ia mulai rutin mengantar Kiai Wakidi pergi ceramah kemana-mana. Setengah tahun, Japlut ikut Kiai Wakidi ternyata terjadi sesuatu yang aneh pada Japlut. Saya pakai Kiai. Lo ken, Blut? Iya, Pak Kiai. Engkau kapan-kapan, bukan sampai orang bisa tekan ceramah. Engkau takkan dini ini, Pak Ewis. He 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 he. Oh, ken pengen, Blut? Orang di Pak Kiai. Orang, ampun Pak Kiai. Mana ya, Bang Isit? Zambia kapan-kapan can hinten? Sisi kaya, Biyak� Inis per況 externa terang kan inning. Di Sonya. hörpura mayroby, eve-pabe masyap malam keneyt televiv corps. Ditä satan yang surat kayaan Achis. Sa specifically couper man personas, Ha, itu en vậy gak? Ikut. O A applause kapanjata teranggal kilometri detak可以? Pada waktu sityata teranggalan sesuatu. Jablut tidak bisa mengelak perintah Kiai Wakidi Ia pun berangkat menuju tempat ceramah Dengan memakai bajunya Kiai Wakidi Sedangkan Kiai Wakidi memakai bajunya Jablut yang kotor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita sebagai umat Islam wajib membela agama Allah Salwa Allah Nabi Muhammad Ribuan jamaah terpesona menenggarkan ceramah Jablut Jamaah mengira ia adalah sosok Kiai Wakidi Padahal ia adalah Jablut Selepas ceramah panitia pun menjamu Jablut dan Kiai Wakidi Untuk menikmati hidangan di ruang tamu Karena menenggar ceramah Jablut yang luar biasa Panitia pun ingin bertanya tentang suatu masalah kepada Jablut Jangan saya mau Pak Kiai Untuk anak permasalahan PK Seperti ini lah kasih bisa jawab Tolong ya Pak Kiai Duh Aha Dimana soalan? Niki Pak Kiai Anak lima Dawa-dawa teman Oh kaya Kiai tak gampang Oh saya nyoksi jawab Santrina nyok baiknya nyoksi jawab Masa nggak jawab Lut Nyoksi kerjaan Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Ya, santri ini hebat, teman kayak kaya apa yang kaya ini? Pak kaya, ini akan cerama terus dikawani kaya, mboh isinya apa? Buka, blut. Ya Allah. Isinya apa, blut? Duit 100 juta pak kaya. Ya, berarti gue rezekinya kawan. Kan yang ditundang pak kaya. Loh, mau yang cerama apa? Kulau pak kaya. Ya, berarti gue berarti duit aku kaya jablut. Tapi pak kaya, wis keh nurut. Kauan, saya iki harus sama lo nyong maning. Gue duitnya gawe, gawe pondok, nah ngumah. Aku riduk. Wis, mana balik? Ya, wis pak kaya, nyong pamit. Jablut menuruti semua kata kaya wakidi gurunya. Alhasil, di kampung halaman yang ia berhasil menjadi kaya besar dan membangun pondok pesantren. Karena berkah dari menurut dengan gurunya. Yelah. IA-M. IA-M. ABA-M. Tidak. Baja. IA-M.